Santa mempunyai banyak pekerjaan sebelum Natal. Dia harus membaca semua surat dari anak-anak. Dan surat ini dari seorang gadis bernama Lori. Dia ingin orang tua untuk hadiah Natal. Kau tidak boleh membiarkan keinginannya. Keluargaku, kita harus membawa Lori ke tempat kita. Oh, ternyata ini yang terjadi. Keluarga Santa langsung mengunjungi Lori. Kau mau menjadi putri kami? Oh iya, aku mau. Sekarang setiap hari akan seperti Natal. Waktunya untuk pulang. Lewat perapian, seperti biasa. Baiklah semuanya, ayo. Sekarang Lori punya keluarga sungguhan. Dan bahkan punya kamar sendiri. Ups, apa ini sudah waktunya bangun? Selamat pagi, Lori. Kita akan melakukan senam keluarga. Ini sangat menyegarkan. Ayo bergabunglah dengan senang hati. Bahkan keluarga Santa menyikat gigi secara bersamaan. Tapi aku tidak punya pasta gigi. Tenang saja, kami akan mencari cara. Oh, ya ampun. Ayo cepat sekarang cairkan aku. Keluarga Santa adalah keluarga sempurna. Mereka bahkan sarapan bersama. Bagaimana melakukannya? Sayangnya, Lori tidak bisa mengikuti mereka. Kau sudah makan, Lori? Sekarang bagian yang menyenangkan. Tradisi keluarga kita. Kau pasti akan suka. Keluarga Santa. Ups, tidak apa-apa. Kau nanti bisa melatihnya. Keluarga Santa punya metode pengasuhan yang unik. Waktunya mewariskan pengetahuan keluarga pada Lori. Dan operasi kado di bawah pohon natal dimulai dari sekarang. Berjalan pelan-pelan, santai saja. Jangan buat suara apapun, oke? Ayo, Lori. Kau pasti bisa. Ini dia perapiannya. Anak-anak tidak akan memaafkanmu kalau tidak ada permen di dalam kaos kaki. Hampir brilian. Kerja bagus. Sekarang beralih ke pohon. Yeay, kado-kado-nya di sini. Kau harus berhati-hati dengan anak-anak. Sembunyi. Kelihatannya sederhana. Tapi kita mengalami kecelakaan natal. Tidak apa-apa, Lori. Itu biasa terjadi. Kerjamu bagus sekali. Bisa dicoba lagi? Santa hebat dalam membuat sesuatu sendiri. Anak-anak memesan banyak sekali kado untuk natal. Wow. Ini bengkel Santa. Ayah punya banyak benda yang menarik di sini. Di sinilah tempat keajaiban natal terjadi. Ayah, biar kami bantu. Ya. Jika anak-anak ini mau, kita bisa carikan pekerjaan untuk mereka. Boneka ini sudah menunggu sangat lama untuk dirakit. Kalian bisa mulai. Merakit boneka bukan pekerjaan main-main. Butuh keterampilan khusus. Lengannya di sini dan kakinya di sana. Dan selesai. Yeay, kita berhasil. Sekarang kita hanya perlu membungkusnya. Anak mana yang tidak suka kado seperti ini? Selama itu bukannya monster boneka dari Lori. Ini tidak adil. Aku sudah bersikap baik sepanjang tahun. Natal pun sudah hampir tiba. Saatnya mulai memanggang. Itu tradisi keluarga Santa. Mereka tahu cara membuat camilan cantik. Dan di sisi lain, Lori lebih kreatif. Apa yang sedang kau buat, adikku? Ternyata keluarga Santa tidak suka mengikuti tren. Aku harus mengajari mereka. Perhatikan ini. Akan ada desain pada kuenya. Kita harus mengeluarkannya dengan hati-hati. Itu ide yang bagus, Lori. Ayo mulai bekerja semuanya. Semua kue sudah siap? Ayo, kompetisinya bisa dimulai. Ayo, lakukan. Yang penting jangan sampai bentuknya rusak. Itu sangat menarik. Kenapa sebelumnya tidak ada kue yang seperti ini? Rumah Santa adalah impian dari semua pencuri. Keluarga Santa punya banyak harta karun di sini. Banyak sekali kadonya. Lori, lihat itu. Kita sedang dirampok. Cepat panggil ayah. Dan Santa tahu cara melawan pencuri. Mengambil kado dari anak-anak itu tidak bagus. Kau dihukum. Jangan berharap ada kado di bawah pohon natal rumahmu, ya. Anak-anak, bantu ayah. Keluarkan kelebihan es ini dari rumah. Tentu saja, Santa. Tenanglah, kawan. Kau akan mencair di musim semi. Bengkel Santa memang seperti impian anak-anak. Santa penyihir terkeren di dunia. Kacamata membuatnya terlihat sangat baik dan juga penting. Ho, ho, ho. Anak-anak, kalian siap mendapatkan kado? Tapi masih ada yang kurang dari semua ini. Mantel merah Santa. Wow. Sekarang baru berbeda. Astaga, aku kan tidak memesan jenggot. Sekarang bagaimana? Glory, tetap tenang. Itu kan hanya jenggot. Bukan masalah besar. Akanku ajari cara mengurusnya. Impian Santa memiliki putra menjadi nyata. Tuan Santa, apa yang akan kau lakukan? Glory tidak butuh jenggot. Kau hanya perlu melepaskan mantel ajaib ini. Dan selesai. Terima kasih, ibu. Aku sangat takut. Masih terlalu dini bagiku untuk punya jenggot, kan? Ayolah, putriku. Kue kita sudah siap. Biarkan Santa yang mengurus jenggotnya. Anak-anak, ini waktunya menghias pohon. Dan tugas itu jatuh kepada Laurie dan Christy. Semoga ini menjadi pohon natal yang paling indah di dunia. Laurie, kau salah menghiasnya. Pindahkan yang itu ke ranting yang lain. Tidak bisa, Christy. Ini harus dengan caraku. Terjadi pertengkaran natal yang sangat serius. Tapi Christy tahu cara mengatasi adiknya. Uh-oh. Ups. Duduk diam, Laurie. Kau tidak tahu apa-apa soal hiasan natal. Itu bagus sekali. Sekarang Christy tidak punya saingan. Kau sudah berhasil, sayang? Tunggu. Di mana, Laurie? Nasihan sekali dia. Kami akan melepaskanmu. Christy, bukan begitu cara memperlakukan adikmu. Ayah, dia tidak tahu apa-apa soal pohon natal yang bagus. Jangan ada lagi pertengkaran. Anak-anak, kalian dapat dua pohon natal. Iya sih, pohonnya sesuka kalian. Sekarang akan ada natal ganda di rumah Santa. Dan tidak ada lagi pertengkaran. Tapi kita melupakan sesuatu. Hiasan bernama untuk mereka. Christy, lihat ornamen ini. Mengingatkanmu pada adikmu. Dan ini untukmu, Laurie. Pajang ornamen itu di bagian depan. Tepat di tengah. Tugas orang tua sudah selesai. Yang terpenting adalah anak-anak tidak bertengkar. Sudah hampir waktunya Santa mengirimkan kado kepada anak-anak. Bagaimana Santa melakukannya? Mungkin dengan kereta luncur rusak kutub, terbang melintasi langit. Hari ini kita punya banyak pekerjaan. Kado-kado tidak akan berjalan ke pohon sendiri. Dengan kereta subway, kau bercanda? Di mana tim rusak kutubnya? Mana keajaiban dan petualangannya? Tapi sekarang semakin sedikit keajaiban di dunia. Subway lebih cepat dibandingkan rusak kutub. Anak-anak akan mendapatkan Natal yang luar biasa. Kado-kado disusun dengan cantik. Tidak ada yang namanya terlalu banyak kejutan. Makin banyak kado, makin baik. Bahaya. Anak itu terbangun. Sembunyi. Penyamarannya berhasil. Santa tidak ketahuan. Kenapa anak-anak selalu terbangun di saat yang tidak terduga. Kita berhasil. Lori. Hei. Oke. Sekarang kita pergi dari sini. Dan disitulah muncul keajaiban. Baju-baju ini tidak berguna. Semua baju-baju ini juga sudah tidak bagus. Kau tidak bisa memakainya. Lori. Ada apa? Ini masalah abadi. Aku tidak punya baju yang bagus. Kenapa itu jadi masalah? Ikuti aku. Ini adalah warna favorit keluarga Santa. Merah dan hijau. Natal tidak akan pernah kehabisan gaya. Dan topi ini melengkapi penampilan. Ini waktu yang sangat tepat untuk mengatakan. Keluarga Santa. Yeay. Satu pagi lagi bersama keluarga tercinta. Tidak ada waktu untuk berbaring. Senam ringan di pagi hari selalu jadi cara yang bagus untuk memulai hari. Sekarang kita menggosok gigi. Kalian siap? Dua menit. Tidak kurang. Selamat menikmati makanannya. Kue Natal itu sangat lezat. Apa yang harus dilakukan hari ini? Mungkin harus menghias pohon lagi. Itu aktivitas yang tidak lekang oleh waktu. Keluarga Santa. Kalian suka video ini? Apa kalian mau berkunjung ke keluarga Santa? Tulis di kolom komentar. Beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan kisah Natal yang terbaru di Trum Trum. Wow!